Halo semangat pagi teman-teman sekalian luar biasa dasar sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya nah hari ini kita akan memulai ya zoom perdana kita yang akan kita selenggarakan sebentar lagi teman-teman diharap untuk bisa menyimak ya materi-materi dari kita nah di zoom kali ini kita ada tiga ya ada tiga pembahasan yang pertama adalah open plan presentation kemudian yang kedua adalah news ya berita-berita terbaru tentang perkembangan proyek Skyway kemudian yang ketiga adalah tanya jawab ya zoom ini kita mulai antara 45 sampai satu jam ya teman-teman ya nah kita langsung saja memulainya selamat menikmati ya nah kita langsung saja memulai ya nah perkenalkan nama saya Julfa Yuan ya lengkapnya Julfa Widya Bayu Inderawan SSPD ya saya top expert Skyward Community Indonesia nah pada tahun 2007 hingga 2021 saya mengulai karir saya sebagai network marketing beberapa perusahaan kemudian juga business owner kemudian sebagai coach tahun 2009 sampai hingga 2015 saya sebagai trader forex community saham kemudian tahun 2015 hingga 2018 ya saya sebagai trader crypto juga tahun 2016 hingga 2021 saya baru berkecimpung sebagai investor dan mitra aktif di Skyward Community teman-teman kali ini kita memulai pembahasan yang pertama adalah begitu banyaknya ya begitu banyaknya pertumbuhan ya pertumbangan khususnya dalam sektor transportasi yang bisa kita lihat persentase transportasi pada saat kali ini yaitu terus meningkat dan meningkat sehingga begitu membeludak kita bisa lihat disini antrian mobil yang macet-macetan ya ini ya disitu ada kendaraan umum ada kendaraan pribadi ada kendaraan apa itu namanya sepeda motor, mobil ya orang berlalu lalang seperti ini ya seperti ini dan tentunya trafik ini akan semakin meningkat dan meningkat teman-teman ini adalah masa depan kita ya ini adalah masa depan kita jika kita tidak memiliki sebuah solusi yang strategis untuk memecahkan semua masalah ini teman-teman dan ini tentunya akan kita alami tidak lama lagi ya karena apa? karena pada saat ini juga kondisi yang seperti ini sudah mulai ya bermunculan dan bahkan tidak hanya di kota-kota besar akan tetapi di kota-kota dalam skala menengah sekarang ya kita juga bisa melihat rata-rata berdasarkan penelitian ya rata-rata dalam setiap tahunnya kecelakaan itu meningkat ya sebesar sekitar 1,5 juta jiwa itu diakibatkan oleh kendaraan bermotor atau kendaraan mobil ya kendaraan darat ini jelas ya persentase ini jelas lebih banyak daripada kecelakaan yang terjadi karena kereta api ya kapal laut, pesawat atau teroris action military conflict atau perang ya kemudian bencana alam atau occupational injuries teman-teman dan ini tentunya adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan ya nah kita juga bisa melihat disini di keadaan dalam pelabuhan ya teman-teman ya disini dalam keadaan pelabuhan yang begitu mulai sesak ya dan ini akan sangat berpengaruh terhadap frekuensi perdagangan dan tentunya sangat mempengaruhi kualitas ekspor-impor dan hubungan kerjasama antara negara sehingga tentunya aktivitas perdagangan antara negara akan sangat-sangat terganggu teman-teman ya disini ini adalah masalah dua masalah besar ya dua masalah besar yang kita bisa lihat disini adalah overload of transport ya traffic ya traffic transportasi itu semakin padat dan padat kemudian yang kedua adalah lack of security ya rentannya keamanan dalam bidang transportasi karena begitu banyak orang meninggal karena kecelakaan teman-teman dan ini tentunya akan memiliki sebuah dampak buruk jika tidak ada solusinya nah ketika kita melihat ya struktur transportasi yang begitu melawan alam teman-teman ya seperti ini ya menyeberangi sungai seperti ini ya ini tentunya teman-teman ya polusi udara kemudian apa itu perusahaan akan lingkungan hidup hewan-hewan yang tentunya dulunya berkembang biak bisa lestari kemudian satu persatu punah karena apa karena sistem ya sistem transportasi dan sistem industri ya tidak support akan alam terus berkembang dan belum ada solusi akan hal ini seperti ini ya polusi udara nah tentunya ya tentunya ini adalah masalah yang ketiga yang perlu kita pecahkan yaitu apa itu namanya polusi udara kemudian mungkin pertumbuhan ya pertumbuhan industri di dunia saat ini itu kita sudah mulai ada perkembangan sudah ada terjadi apa terciptanya ya mobil listrik yang tentunya bisa menghemat DBM akan tetapi teman-teman ya akan tetapi jelas ya kapasitas listrik membutuhkan banyak sekali ya dan ini seperti kool, gas, petroleum, nuklir ya itu 91 persen 91 persen ini menguasai konsumsi daya energi dan ini tidak cukup membantu juga karena energi yang dibutuhkan masih sangat-sangat besar teman-teman nah seperti ini kita juga sudah membangun sebuah solusi yaitu dulu mungkin kereta api dulu ya sudah apa itu namanya masih mencemari lingkungan tetapi di sini ya kita sudah mulai membangun sebuah sistem transportasi seperti kereta api yang tidak mencemari udara tetapi tentunya teman-teman ini membutuhkan membutuhkan sistem material yang sangat-sangat banyak dan ini jelas sebuah pemborosan nah ini ini adalah masalah ya ini adalah masalah yang keempat yaitu high power konsumsi konsumsi yang terlalu tinggi terlalu boros teman-teman nah di sini ya Mr. Analti Yunus sebagai general designer ya we are creating transport and infrastructure industry that is not inferior in potential to such industries as aviation railway and automobile ones nah kita menciptakan sebuah industri transportasi dan infrastruktur teman-teman yang tidak kalah potensialnya dari industri pesawat terbang tereta api dan mobil teman-teman jadi di sini Mr. Yunitsky itu tidak hanya membangun struktur jenis mobil A, B, C atau pesawat A, B, C tapi kita membuat sebuah sistem kita membuat sistem baru yang dimana itu kita membangun serangkaian serangkaian sistem transportasi dan infrastruktur yang memiliki sebuah yang memiliki sebuah solusi akan permasalahan yang ada teman-teman nah di sini kita bisa lihat kita bisa lihat ketika garatan tidak rata mungkin ada lautan di situ mungkin ada danau mungkin ada cekungan mungkin ada perbukitan dan macam-macam dan apabila kita berpikir untuk menyamaratakan mereka tentunya di sini ada habitat-habitat yang dirugikan ada sistem lingkungan hidup yang rusak dan tentunya ada apa itu namanya hewan-hewan atau tumbuhan yang punah karena keegoisan kita hanya karena kita hanya karena kita ingin hanya karena kita ingin menghubungkan tempat dari A ke B teman-teman nah di sini kita menghubungkan tempat ke A ke B kita samaratakan kita kubur mereka semuanya sehingga kita bisa buat sebuah struktur kereta api seperti ini ini adalah sebuah pemikiran yang membuat masalah ke depannya teman-teman karena akan ada banyak habitat yang dirugikan nah ataukah seperti ini kita mungkin tidak menyamaratakan garatan sehingga habitat tetap aman akan tetapi teman-teman konsep yang seperti ini juga membutuhkan sebuah material yang sangat banyak dan itu juga merupakan pemborosan akan tetapi kita memiliki sebuah ide baru kita memiliki sebuah rancangan baru dimana kita hanya menghubungkan dari A atau B dengan jangkar-jangkar dengan pilar-pilar kecil yang dihubungkan dengan string dihubungkan dengan string dan ini di atas ini akan kita bangun sebuah lintasan kecil dan tentunya dengan dua jangkar ini kita bisa menghubungkan antara tempat A dengan B dengan biaya yang hemat ramah lingkungan dan juga memberikan sebuah keamanan dan juga bisa dibangun menyesuaikan medan disini untuk string kita memiliki empat elemen tentunya ini sangat kuat ada empat bagian disini ada filler pengisi kemudian real body ini real badan kemudian string ini dari baja yang sangat kuat kemudian railhead ini kepalanya real dan tentunya kita memiliki tiga macam kita memiliki tiga macam real yang bisa dikondisikan sesuai dengan kegunaannya masing-masing teman-teman seperti halnya yang di atas ini ini khusus lurus kemudian yang kedua bisa dilintasi atas sama bawah ini di rail ini high speed diletakkan di atas biasa ini yang di atas juga unit container juga bisa kemudian rail yang seperti ini seperti pipi seperti ini itu dia lebih melengkung ini biasanya untuk pegunungan dan perbukitan nah ini seperti ini ini ada rel kaku dan semi kaku yang tentunya memiliki kegunaan masing-masing dan ini kita juga sudah dipamerkan di acara Berlin pada tahun 2018 pada saat acara Inotrans teman-teman nah dengan adanya solusi yang seperti itu kita ini salah satu contoh jalur Riga yang terlihat di Gauh Gapa ini perintang ini panjangnya 600 meter teman-teman panjangnya 600 meter ini kelebaran sungai ini nah ini bisa dengan mudah kita lalui dengan hanya beberapa tiang teman-teman dengan begini tentunya transportasi kita akan sangat fleksibel hemat kemudian juga ramah lingkungan nah ini adalah Unibus ini adalah sebuah transportasi kita salah satu varian transportasi kita yang kemarin juga dipamerkan pada tahun 2019 pada acara EcoFest kita sebenarnya setiap tahunnya kita setiap tahunnya itu memiliki sebuah acara yang disebut acara EcoFest yang dimana semua mitra kita investor kita itu diundang untuk hadir langsung menyaksikan proyek yang telah kita bangun dan ini adalah real nyata sudah kita realisasikan teman-teman ini adalah bentuk real kita jadi ada direlmen sistem kemudian motor wheel yang di atas ini dan tentunya ini anti pergelinciran karena sudah ada tingkat kamar yang tinggi kemudian yang kedua adalah memiliki apa itu namanya sistem yang bisa menghemat sumber daya kemudian yang ketiga adalah kita memiliki sistem yang auto deteksi apabila ada kendaraan yang di depan atau apabila ada halangan di depan kita bisa deteksi otomatis sehingga kita bisa berhenti otomatis sehingga tingkat keamanan dan penyamanan akan sangat terjaga ini real seperti ini motor motor seperti ini sudah dipamerkan di Berlin di Inotrans pada tahun 2018 nah melihat sistem transportasi yang kita ciptakan tentunya jika kita lihat perbandingannya teman-teman kita lihat perbandingannya di sini dilihat dari biaya kapitalnya biaya secara umum itu kita lebih hemat biaya operasionalnya operasi cost kita juga jauh lebih hemat daripada tram motor transport monorail aviation metro mclef railway water transport atau cable car kemudian tentang konsumsi energinya itu kita juga jauh lebih hemat kemudian kapasitasnya kita bisa mengangkut penumpang lebih banyak ini bukan berarti dalam satu gerbong kita bisa mengangkut penumpang lebih banyak di sini artinya adalah kita bisa mengantarkan penumpang dalam kapasitas yang banyak dan juga cepat teman-teman daripada transportasi lain tentunya apabila kita lihat gerbong yang dimiliki kereta api itu bisa mengangkut penumpang sedangkan kita itu gerbongnya terpisah yang mungkin kapasitasnya bisa maksimal 40 penumpang saja akan tetapi jelas jika kita bandingkan kecepatannya dengan kereta api yang kemungkinan mungkin sekian kilometer per jam kita jauh lebih cepat sehingga ketika kita ukur dalam skala total penumpang yang bisa kita angkut kapasitasnya lebih banyak kemudian environmental pollution yaitu polusi udara kita juga lebih ramah lingkungan termudian transport accident rate atau rate tingkat kecelakaan kita juga jauh lebih rendah teman-teman nah di sini jika kita bandingkan biaya pengiriman dan waktu pengiriman jika dibandingkan dengan barang karena transportasi kita ada dua jenis teman-teman barang dan penumpang dan di sini jika kita bandingkan dengan barang dengan pesawat dengan truk dengan kereta api atau lewat kapal laut tentunya kita biayanya jauh lebih rendah dan pengirimannya jauh lebih cepat karena kita juga bisa melintasi laut teman-teman nah di sini perbandingannya skyway safety very high sangat aman kemudian adaptility no limit kemudian kecepatannya bisa menembus 1200 kilometer per jam itu biaya per kilometernya teman-teman biaya per kilometernya cuma 3 sampai 8 juta dolar tetapi jika kita bandingkan dengan monoral magnet levitation per loop apalagi per loop projek yang mungkin kecepatannya monoral 80 kilometer per jam itu membutuhkan biaya per kilometernya 36 juta dolar teman-teman dilihat dari yang terendah ini saja daripada yang 106 100 juta ini terendah ini saja kita bisa hemat puluhan kali lipat teman-teman jadi disini adalah sebuah solusi bagi kita yang tidak hanya memimpikan sebuah sistem transportasi yang cepat hemat tetapi sebuah solusi bagi negara untuk bisa meningkatkan kapasitas ekonominya tentunya dalam bidang pengiriman barang maupun transportasi pada umumnya teman-teman nah inilah yang kita tunjukkan tadi ya yang digambar ternyata ini sudah kita bangun dan tentunya ini juga dipamerkan didisaksikan oleh ribuan mitra dan investor kita dari seluruh Indonesia yang kita pamerkan di acara EcoFest pada tahun 2019 jadi sebenarnya setiap tahun kita adakan acara EcoFest karena terbentur masalah COVID-19 tentunya tahun 2020 itu kita break dulu tidak ada acara tetapi kita acaranya lewat cloud lewat online dan disini kita bisa lihat disini yang namanya high speed di atas kemudian yang bawah ini namanya universe B-Rail dan ini tentunya memiliki kecepatan yang berbeda teman-teman nah ini saya perkenalkan ini adalah Mr. Anatoli Unitsky beliau memulai merancang sistem ini masih sangat mudah teman-teman lihat disini disini percobaannya uji-cobanya dulu memakai tank milik tentara Angkatan Darat dan tentunya sekarang apa itu namanya sudah terrealisasi jadi penelitian ini memakan waktu lebih dari 30 tahun teman-teman dan disini teman-teman bisa melihat apa itu namanya informasi lebih banyak tentang Mr. Unitsky atau pencipta penemu teknologi ini yaitu di unitsky.engine teman-teman nah disini kita sudah memiliki nah disini kita sudah memiliki 7 varian teman-teman disini kita sudah memiliki 7 varian Uniwide kemudian Unibike Unicar Unicar U4430 T3 kemudian Unibus Unibus B-Rail yang ini tadi yang bawah tadi kemudian High Speed yang atas dan tentunya varian-varian ini fungsi dan manfaatnya disesuaikan dengan permintaan konsumen seperti Uniwide bisa untuk wisata Unibike untuk perkotaan Unicar untuk mungkin antar provinsi kemudian Unicar lintas daerah macam-macam disini sesuai dengan permintaan dan bahkan High Speed itu bisa lintas negara selain transportasi yang mengangkut penumpang kita juga menghadirkan transportasi untuk pengangkutan barang disini kita sebut yang namanya Uni Container ini adalah varian yang sama seperti halnya container tapi dia bisa mengangkut beban dengan kapasitas kecepatan hingga puluhan kilometer per jam dan itu lebih cepat daripada truck container dengan cara biasa ini juga ada yang namanya Unitruck kemudian ada yang namanya Unitrans ini untuk mengangkut hasil-hasil pertambangan dan tentunya kapasitasnya bisa disesuaikan dengan permintaan kita bisa memberikan fasilitas ini sesuai permintaan apakah itu skala cuma perusahaan saja mungkin sebuah perusahaan ingin mengangkut hasil pertanian atau hasil pertambangan ke gudang itu kita juga bisa teman-teman jadi fleksibel ini contohnya aplikasinya jadi Unicorn container bisa di atas kemudian ini Univin B-Rail di bawah ini kita bisa melintasi selat pulau bahkan lautan teman-teman nah disini kita juga sudah ikut belasan pameran di seluruh dunia salah satunya ini pada tahun 2018 kita ikut pameran paling bergensi di dunia yaitu Berlin di acara InnoTrans disana kita memamerkan high speed kita nah disini 137.391 pengunjung dari seluruh negara disaksikan nah disini Mr. Unisby juga sudah apa itu namanya menunjukkan beberapa sertifikat kita juga sudah mendapatkan sertifikat ISO ini adalah sertifikat mutu kualitas manajemen perusahaan yang tentunya ya sertifikat ini untuk mendapatkannya sangat-sangat memiliki parameter-parameter yang ketat ya teman-teman ya karena kita berhubungan dengan transportasi ya kita berhubungan dengan transportasi yang syarat akan membawa nyawa dan keselamatan banyak orang teman-teman ya jadi sertifikat transportasi itu memiliki parameter yang ketat dan Alhamdulillah kita lulus teman-teman ya kita mendapatkannya kita juga sudah menyabet ya puluhan sertifikat dari berbagai negara ya kita menyabet 83 ya kita menyabet 83 hak patent teman-teman ya dari 17 negara ya mulai dari Cina hingga Amerika teman-teman ya jadi teknologi kita itu sudah dipatenkan dan tentunya ya hal ini tidak akan terjadi jika perusahaan benar-benar untuk ya benar-benar untuk disiapkan menjadi perusahaan yang besar dan juga memiliki market dan dibangun di seluruh dunia kita sudah siapin semuanya teman-teman nah ini kita juga mendapatkan beberapa sertifikat penghargaan ini yang namanya golden chariot ini adalah piala Oscar-nya transportasi dan ini apa itu namanya persaingannya sangat ketat untuk mendapatkan piala Oscar ini dan kita tidak hanya mendapatkan satu piala Oscar saja dan tapi beberapa piala Oscar dan itu tentunya sebuah prestasi yang bukan main-main teman-teman nah ini adalah kantor kita kemarin kita baru apa itu namanya menempati kantor dan ini milik sendiri milik kita sendiri di lahan seluas 12.000 meter persegi menampung 50 divisi dan sekitar 1.000 karyawan teman-teman kantor ini dulu bekas SV Plaza dan sekarang kita sudah akuisisi teman-teman nah disini kita juga ada apa itu namanya gedung untuk produksi kita ada dua gedung produksi teman-teman dan perakitan dengan gedung administrasi di alamat jalan 35A Selitskogo luas 6.400 meter persegi kemudian bengkel produksi di alamat 39 Dewan Desa Novosurki distrik luas 3300 meter para saggi teman-teman disini teman-teman juga bisa cek di google map untuk memastikan jika berminat teman-teman juga bisa langsung beli tiket pesawat untuk kesana Alhamdulillah kebetulan kemarin mitra-mitra kita dari Vietnam dan dari beberapa negara juga sudah dan bahkan dari Indonesia ada yang sudah mengunjungi baik itu kantor kita proyek percontohan kita maupun tempat produksi ini teman-teman disini dulu kita pada tahun 2016 teman-teman ini lahan seluas 36 hektare masih berupa lahan kosong teman-teman kita sudah mulai bangun mulai bangun dan sekarang pada tahun 2019 kita sudah menghasilkan 7 varian transportasi dan tentunya terus berkembang dan juga apa itu namanya juga kita juga mendapatkan sertifikat ya sertifikat masing-masing transportasi itu mengapa karena dengan adanya sertifikat itu teman-teman ya adanya sertifikat teman-teman itu adalah sebuah syarat ya sebuah syarat dimana transportasi kita itu bisa dipasarkan dipasarkan ke seluruh dunia jadi inilah peran besar akan pentingnya sebuah proyek ya proyek percontohan yang disebut ekoteknofak yaitu sebagai pusat dimana untuk pertama kalinya ya teknologi kita itu diteliti diuji dan disertifikasi teman-teman ya tanpa sertifikasi kita enggak bisa masuk pasar enggak bisa menghasilkan keuntungan tentunya ya dan tentunya inilah proyek pilot yang sangat penting ya sangat penting bagi perusahaan teman-teman nah disini dengan adanya proyek pilot ini ekoteknofak ini kita melahirkan beberapa varian seperti tadi UniWen Unitrack B-Rail kemudian High Speed nah tentunya pada tanggal pada bulan September kemarin pada tahun 2018 kita sudah secara resmi bekerjasama dengan pemerintah Uni Arab Emirate teman-teman ya dan ini adalah gambar rancangan bangunannya ketika nantinya sudah jadi teman-teman ini sangat mewah megal luar biasa dan ini yang disebut Skyway Innovation Center Skyway Innovation Center di mana tempat ini berada di Sarjah dan juga sebagai fungsinya sebagai pertemuan para delegasi-delegasi dan melahirkan apa itu namanya sertifikasi-sertifikasi baru akan varian kita sehingga kita bisa mengembangkan sayap mengembangkan industri kita dengan melakukan penjualan khususnya di negara-negara timur tengah dan juga seluruh dunia teman-teman ya jadi disini proyek kita bukan proyek main-main ya disini proyek kita sudah bekerjasama dengan pemerintah Uni Arab Emirates nah disini pada tahun 2019 ya kita sudah berhasil membangun ya lintasan di Sarjah ini yang dimaksud Unicar ya teman-teman ya nah inilah Skyway teman-teman ya inilah Skyway ya yang inovatif above ground ya dibangun di atas tanah kemudian high speed perkecepatan tinggi safe tentunya aman efisien ya efisien sangat efisien easily integrable ya implementasinya itu sesuai dengan permintaan pasar teman-teman ya sesuai dengan permintaan pasar tentunya kita memiliki pasar yang luas environmental friendly ya ramah lingkungan teman-teman nah terus apa ya terus apa peluang apa yang kita berikan ya kepada teman-teman sekalian ya dengan adanya proyek yang luar biasa besar dan sangat-sangat langka ini dan bahkan proyek seperti ini dapat kita temui sekali seumur hidup kita teman-teman ya karena ini adalah skalanya infrastruktur dan bukan cuman infrastruktur saja tetapi kita memberikan sebuah sistem transportasi yang baru nah peluang yang bisa teman-teman ambil ya kita sedang membangun sebuah proyek yang dimaksud Eco Techno Park tadi yang dimana untuk pertama kalinya varian kita teknologi kita itu teliti uji ya kemudian disertifikasi itu memakai 15 tahapan pembangunan teman-teman ya dan ini melalui pendanaan yang disebut pendanaan crowdfunding teman-teman ya ini disebut pendanaan crowdfunding dan jadi sebenarnya jadi sebenarnya ya penelitiannya dimulai oleh Mr. Unixky pada tahun 1978 itulah yang membuat ketika dalam waktu yang sangat singkat ya beberapa tahun ini ya dari mulai tahun 2014 hingga 2020 sekitar 6 tahun itu kita produksi langsung jadi teman-teman ya produksi langsung jadi gak ada trial error trial error trial errornya ya itu sudah diteliti dari tahun 1978 ya ini teman-teman ya ini pembangunan engineering kemudian konstruksi pembangunan tahun 2016 demonstrasi and sertifikasi 2017 2018 implementasi ya 2020 jadi kita sudah implementasikan nah pendanaan proyek ini ya pendanaan proyek ini memakai sistem crowdfunding jadi teman-teman bisa ikut ya berkontribusi untuk membangun proyek ini tentunya dengan ikut melakukan pendanaan dan ini terjadi memiliki 15 tahapan pembangunan dan setiap tahapan itu berarti target proyek pembangunan pilot ini selesai ya dan tentunya karena selesai semakin banyak tahapan ya secara otomatis semakin banyak proyek yang direalisasikan sehingga teman-teman ya teman-teman memiliki diskon atau saham yang semakin mahal atau diskonnya akan semakin dipangkas semakin rendah ya contohnya disini pada saat pembelian atau pendanaan ya pendanaan proyek ini pada saat pra-IPO teman-teman mendapatkan diskon di 14.2 yaitu 1 banding 21 hingga 1 banding 54 maksudnya dengan 1 dolar ya teman-teman mendapatkan 21 lembar saham dan ini kita mulai dari 2014 hingga sekarang itu sudah menyelesaikan 90% jadi 6 tahun menyelesaikan 90% teman-teman ya jadi sisanya 10%nya ya jelas paling lama lah kita antara 2 5 tahun itu paling lama teman-teman ya 2 antara 2 sampai 5 tahun itu perkiraan tetapi jelas sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan semakin cepat semakin cepat kondisi lapangan bagaimana tentunya ini sesuai dengan proyek yang terjadi di lapangan karena kita real di sini real membangun sebuah proyek infrastruktur ketika pembangunan ini selesai hingga stake 15 ini selesai maka teman-teman bersifat untuk bersiap untuk IPO selama sekitar 6-8 bulan kemudian listing market ketika teman-teman sudah listing market ini teman-teman sudah bisa menjual saham dengan harga normal dengan harga normal rata-rata list market ini rata-rata harga normal di perusaha saham itu sekitar belasan dolar teman-teman nah di sini nah di sini konsepnya ini investor kemudian ini skyward community teman-teman membeli saham melalui skyward community kemudian global transport investment kemudian pengembangan pabrik uji-coba pemasaran kemudian masuk di skyway kita memiliki kekayaan elektual sebesar 400 miliar teman-teman nah inilah yang membuat satu lembar sahamnya senilai 1 dolar nah di sini kita memakai sistem converter one ini tahun pertama start jika teman-teman investasi di tahun pertama ini tahun kedua tahun ketiga di sini selagi teman-teman belum menandatangani belum menandatangani konversi yaitu pinjaman teman-teman ke saham maka di tahun ketiga ini teman-teman bisa menarik dana teman-teman kembali dengan keuntungan 4% teman-teman inilah apa itu namanya tingkat keamanan teman-teman jadi selama tiga tahun ini teman-teman bisa melihat perkembangan proyek perusahaan ketika teman-teman sudah mantap sewaktu teman-teman bisa menandatangani konversi pinjaman untuk menjadi saham di sini teman-teman dan ketika teman-teman menandatangani konversi hutang ke saham maka teman-teman sah menjadi bagian dari pemilik perusahaan di sini pilihan paket investasi ada Inutran Quickstart Kit Staden kemudian ini adalah premium dari 25.000 dolar 50.000 100.000 150.000 nah ini paket yang bisa diangsur teman-teman kita bisa lihat di sini yang stable ini bisa diangsur semuanya 5 bulan teman-teman contohnya ini contohnya ini 200 dolar per bulan kali 5 ini 1.000 dolar ini diskonnya 28 dengan investasi 1.000 dolar yang bisa diangsur selama 5 bulan ini teman-teman mendapatkan 28.000 lembar saham 28.000 lembar saham teman-teman bisa akalikan sendiri jika pada saat listing market harga sahamnya mungkin 1 dolar saja 1 dolar saja secara otomatis nilai aset teman-teman menjadi 28.000 dolar estimasi nilai aset teman-teman 28.000 dolar teman-teman bisa menjual sebagian bisa menjual keseluruhan dan teman-teman selagi menyimpan saham ini teman-teman mendapatkan dividen atau bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya teman-teman nah ini kita lihat news ada beberapa berita di sini kita juga sudah diberitakan oleh Masdak salah satu platform perdagangan perusahaan internasional terbesar kedua di dunia kita diberitakan di website resminya nah disini ada 10 jenis rolling stock telah dibuat kemudian proyek komersial pertama akan diluncurkan pada September 2023 ya ini the national ini maksudnya proyek komersialnya sudah jadi dan diluncurkan untuk publik teman-teman ya karena pada tahun ini kita juga sudah mulai mendapatkan proyek-proyek pesanan ya kita sudah mendapatkan proyek-proyek pesanan dan tentunya itu juga diiringi diiringi dengan adanya uang masuk atau uang muka masuk ke perusahaan sini Unisky String Technologies In Cooperation telah mengumumkan partisipasinya dalam Expo 2020 di Dubai 2021 dari 1 Oktober hingga 31 Maret 2021 jadi tahun ini ya teman-teman ya tahun ini kita juga sebagai Pasarta World Expo di Sardajah Uni Arab Maret ini kontor baru yang tadi jadi pabrik tentang pabrik kami telah menciptakan pabrik yang berdaya penuh dan melengkapi dengan peralatan canggih proyek yang ditargetkan di sini teman-teman tengah berlangsung tahap-tahap pertama pekerjaan dengan proyek yang ditargetkan pada tahun ini kami mengumumkan sejumlah proyek ditargetkan yang akan kami realisasikan ini bukanlah proyek yang direncanakan untuk masa depan ini adalah proyek yang tengah kami garap jadi tahun ini kita sudah membangun proyek-proyek yang ditargetkan teman-teman ya maksudnya apa proyek yang ditargetkan ini proyek yang ditargetkan ini adalah proyek pesanan atau proyek komersial teman-teman dan ini informasi ini secara resmi diberitakan oleh Mr. Anatoly Yunitski ini di tahap ke-15 harus dibangun lintasan untuk uji-coba transportasi berkecepatan tinggi high speed jadi PR kita pada stake 15 stake 15 itu hanya satu kurang satu saja yaitu membangun high speed dan juga sertifikasinya teman-teman setelah itu selesai kita baru bisa IPO atau listing market dan ini kapasitasnya sekitar dua tahun karena kita sudah memasuki komersial tentunya stake 14 targetnya adalah kita bisa menghasilkan keuntungan secara pribadi teman-teman secara otomatis di stake 15 kita juga sudah menghasilkan keuntungan mandiri oleh karena itu pendanaan crowdfunding ketika cukup itu bisa ditutup sewaktu-waktu teman-teman jadi tidak perlu menunggu dua tahun ini pendanaan crowdfunding bisa ditutup sewaktu-waktu karena perusahaan sudah bisa menghasilkan keuntungan secara mandiri nah ini teman-teman kita cuma sekilas saja karena kepanjangan ini sudah 9 10 sudah kelewat sebenarnya ini youtube teman-teman bisa masuk di youtube sbj 01 ini teman-teman bisa follow ini adalah informasi-informasi terupdate dari perusahaan silakan jika ada pertanyaan ini kemarin kita sudah berikan pertanyaan beberapa dari teman-teman kapan estimasi IPO dan pembagian dividen estimasi IPO itu perkiraan antara 2-4 tahun lagi dan pembagian dividen tentunya paling cepat insya Allah tahun depan karena tahun ini kita sudah mendapatkan uang muka dan kita juga bisa menghasilkan keuntungan tetapi berdasarkan informasi ketika keuntungan itu cukup untuk dibagikan maka dibagikan tetapi jika keuntungan itu hanya cukup untuk menutup funding pendanaan secara dibagikan hanya untuk fokus untuk menyelesaikan proyek high speed bagaimana sistematis penjualan saham dan penarikan ke bank lokal Indonesia sistematisnya sama teman-teman apakah itu trading forex trade prokurensi kemudian saham komoditi itu semuanya sama jadi di sana ada form jual dan beli teman-teman tinggal pasang harga pasang jumlah saham yang mau dijual teman-teman tinggal klik sell klik jual ketika apa itu namanya posisi teman-teman menyentuh harga maka saham teman-teman berubah menjadi dolar dan dari dolar itu teman-teman bisa withdraw atau bukarkan ke rupiah ke bank lokal masing-masing perkiraan berapa dolar saat IPO rata-rata perusahaan bersekala global itu pada saat listing market itu belasan dolar nah ini perkiraan berapa dolar saat IPO itu antara 1 sampai 10 dolar jadi IPO ini rentang waktunya antara 6 sampai 8 bulan teman-teman jadi ini tugas perusahaan gimana caranya IPO ini dengan harga yang tinggi tugas kita tempat kita itu pada saat perusahaan listing market dengan harga tentunya yang lebih tinggi saat IPO perkiraan masuk bursa saham mana Skyway itu tadi masuk perizinan FSC BPI FSC FSC BPI itu adalah sebuah otoritas dasar keuangan dan jembatan bagi perusahaan-perusahaan yang akan memasuki bursa saham dan itu kendaraan untuk bisa memasuki seperti London Stock Eching FSC FSC BPI bisa NASDAQ FSC BPI bisa kemudian Hong Kong Stock Eching FSC BPI bisa teman-teman jadi disini secara otomatis melihat kita saat ini sudah sebagai salah satu emitan dari CS Stock Eching salah satu anak dari Bursa London Stock Eching maka kita juga dengan bebas bisa masuk LSE maupun NASDAQ apa-apa lagi tadi kita juga sudah diberitakan di NASDAQ di website resminya kemudian proyek pemesanan STW sudah bagaimana saja proyek pemesanan STW itu saat ini itu sudah dibangun di Uni Arab Emirat dan tentunya nanti pada acara World Expo akan banyak sekali proyek-proyek pesanan kemudian setelah STAQ 14.3 apakah ada SUB STAQ lagi teman-teman perlu teman-teman pahami SUB STAQ SUB STAQ di STAQ yang mungkin muncul kemarin mulai di STAQ 14 teman-teman itu adalah sebuah strategi untuk membagi STAQ tersebut jadi tidak berarti STAQ tersebut tambah menjadi karena 14.3 menjadi 14, 15, 16, 17 tidak seperti itu teman-teman SUB STAQ 14.3 cuma STAQ 14 kapasitasnya dibagi 3 dibagi 3 teman-teman mengapa kok lama kemarin karena kita terbentur masalah pandemi COVID-19 teman-teman jadi semua semua sektor keuangan bukan cuma skyway semua sektor keuangan runtuh total ekonomi runtuh total dan tentunya itu sangat kita pada tahun 2020 semua perusahaan mengalami kendala tapi kita justru terus melakukan pembangunan dan pembangunan dan tentunya pada tahun ini kita siap ready ready untuk menghadiri atau ikut serta di acara World Expo di Dubai teman-teman jadi luar biasa-biasa perusahaan kita sebelum Ipo apakah akan ada internal mixing dulu ini saya belum begitu apa itu namanya mengetahui informasinya jelas nanti akan jika ada update informasi terbaik itu akan kita umumkan di grup atau di website apakah boleh dalam promosi menggunakan led magnet produk digital selagi itu tidak apa itu namanya memperburuk atau mempengaruhi nama baik perusahaan boleh adakah rencana ekspansi SWC ke Indonesia pada saat ini SWC di Indonesia dibawah BKPM jadi kita untuk pemasarannya di Indonesia itu sebetulnya sudah legal teman-teman tapi jika teman-teman rencana ekspansi SWC secara keseluruhan tentunya ada rencana juga di masing-masing negara dan tentunya itu akan benar-benar terrealisasi ketika ada proyek secara nyata yang dibangun di Indonesia tetapi lebih syukur lagi jika sebelum itu SWC juga sudah melakukan ekspansi sepenuhnya di Indonesia kita lihat perkembangan perusahaan saja kemudian apakah harap Saudi akan kerjasama dengan USKY untuk program The Line Proyek NEOM kemungkinan itu sangat ada karena dilihat dari visi proyek The Line selaras dengan teknologi kita selaras dengan proyek kita dan tentunya ini juga bisa ada kemungkinan bisa kerjasama tetapi realisasinya untuk berita resminya kita menunggu saja di website resmi perusahaan terima kasih teman-teman terima kasih apa itu namanya segala atensinya mungkin jika teman-teman ada yang ditanyakan tasar dulu terima kasih suaranya sepertinya enggak ada mungkin teman-teman jika ada pertanyaan teman-teman bisa lewat chat ya silahkan jika ada pertanyaan teman-teman bisa lihat chat apa pengatarannya tadi ada yang salah ya kendalanya di mana ya 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 halo tes tes halo teman-teman ada pertanyaan ini saya tidak mendengar ini padahal sudah saya ini tapi suara teman-teman kayak enggak ada ya 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 oke bagi teman-teman sekalian ya kita tidak ada pertanyaan saya tutup waktu juga sudah melebihi kapasitas ya sampai ketemu di meeting selanjutnya mohon maaf jika ada kekurangan ya dan kesalahan dan tentunya materi ini juga sudah kita akan oke teman-teman sukses selalu buat kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya